Pemirsa kembali kita melansir di laman kaltimprof.go.id Bahwasannya penggunaan trichoderma SP sebagai pupuk biologis dan biopungsida pada tanaman karet akan mengurangi infeksi penyakit jamur akar putih yang sebagaimana kita ketahui sangat menakutkan dan dapat meningkatkan produksi karet sampai dengan 25% selain pada tanaman karet trichoderma SP dapat juga diaplikasikan pada semua jenis tanaman mengenai cara dan dosis penggunaan tentunya disesuaikan dengan jenis tanaman pemisah pada prinsipnya aplikasi cendawan ini sama halnya dengan pemberian pupuk organik pada tanaman pemisah penggunaan agen hayati trichoderma SP diharapkan dapat melepaskan ketergantungan kita pada bahan kimia ini adalah upaya-upaya anak bangsa tentunya hal penting yang harus kita ketahui saat ini tanah kita sedang sakit akibat penggunaan pupuk-pupuk yang lain pemisah saya kurang paham apakah ini benar atau tidak tentu sudah ada yang meneliti ya nanti kita akan cari referensinya yang berlebihan nah jadi kalau kita menggunakan pupuk kimia secara berlebihan tanpa petunjuk maka akan berbahaya juga untuk kesehatan tanah begitu maksudnya pemisah ya jadi solusinya ya kita mengobatinya dengan trichoderma SP begitu maksudnya pemisah ya jadi kondisi demikian tentunya harus kita sikapi secara bijak ya bisakah menggunakan pupuk organik dan biopungsida agar alam kita tetap neselari begitu maksudnya pemisah ya dan dari tadi mimin perhatikan sekitar 1 jam lebih masih menetis walaupun pelan tetapi pasti dan batok ini sudah mau puluh pemisah selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax